Saudara hamin 8 lebaran, terminal tipe A Batoh Banda Aceh masih terlihat sepi dari para pemudik. Diperkirakan arus mudik tahun ini akan mencapai puncaknya tanggal 22 dan 23 Juni mendatang atau 3 hari menjelang lebaran. Namun tiket keberangkatan sudah jauh hari dipesan oleh para pemudik. Lonjakan para penumpang mudik yang melalui terminal tipe A Batoh Banda Aceh diperkirakan akan terjadi pada hamin 3 lebaran. Hal ini terlihat dari tanggal pemesanan tiket keberangkatan di loket penjualan, baik bus antar kota, antar provinsi, maupun antar kota dalam provinsi. Bahkan ada beberapa penumpang yang sudah memesan tiket sebelum dan di awal Ramadan untuk tanggal 22 dan 23 Juni mendatang. Menurut petugas penjualan tiket, di loket bis sempatistar seluruh armada yang menuju ke arah timur dan utara Aceh hingga ke Sumatera Utara untuk tanggal 22 dan 23 Juni sudah habis terjual. Hal yang sama juga terjadi di loket L300 yang melayani trayek antar kota dalam provinsi. Pemesanan tiket hingga hamin 2 lebaran sudah habis terjual. Bahkan, jadwal keberangkatan mobil hanya sampai hamin 2 lebaran. Dan orang pulangnya kan tanggal 22 kan, busannya dari tanggal 14 kemarin. Jadi orang itu booking duluan, karena kan nanti takutnya kan nggak terlihat kita paduduk. Sementara itu, hal yang sama juga diakui pihak otoritas terminal Bato. Pihaknya memperkirakan lonjakan penumpang baru akan terjadi pada hamin 5 hingga hamin 2 lebaran. Bahkan saat ini, pada hamin 8 aktivitas terminal masih terbilang sepi. Di hamin 10 ini belum ada tanda-tanda lonjakan. Jadi saya berkesimpulan itu seperti tahun kemarin itu di hamin 3 dengan hamin 4 dari situ baru ada kelihatan lonjakan. Sejauh ini, petugas dari Dinas Perhubungan Aceh juga terus mengecek kesiapan angkutan lebaran dengan melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan kelengkapan keselamatan kendaraan lainnya. Petugas menempelkan stiker layak jalan sebagai kendaraan angkutan lebaran.